Pemirsa berbagai cara untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak saat pandemi COVID-19 yang selama ini harus bertiam diri di rumah. Salah satunya di Kabupaten Cianjur, di jalan Polres Cianjur mengundang padut polantas menghibur anak-anak tim medis COVID-19. Selain menghibur, anak-anak pun diberikan edukasi oleh poluan dan diberi hadiah seperangkat buku tulis dan buku cerita. Beginilah cara unik Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur saat menghibur anak-anak dari tim medis COVID-19 di Puskes Masciherang, Kecamatan Karang Tengah. Petugas menghadirkan padut polantas. Kedatangan padut tersebut pun ada yang membuat anak senang melihatnya, ada juga anak yang takut melihatnya. Namun keceriaan tersebut mulai terlihat dari wajah anak-anak saat padut mulai menyapa dan memeluk mereka. Selain itu, rasa jenuh anak belajar di rumah selama COVID-19 mulai hilang saat salah satu anggota poluan memberikan edukasi seputar COVID-19. Yang lebih menyenangkan lagi saat anak-anak mendapatkan hadiah seperangkat buku tulis, buku menggambar, dan buku cerita. Menurut salah satu tim medis dengan adanya badut polantas Polres Cianjur tersebut saat membantu menghilangkan kejenuhan anak yang selama ini belajar dan diam di rumah selama COVID-19. Hadirnya badut atau polisi sahabat anak kecil yang dihadirkan oleh Polres Cianjur ini atau Polri Republik Indonesia. Alhamdulillah anak-anak kita menjadi sumlingah atau senang mengikuti kegiatan ini karena bersifat edukasi yang sangat mendidik berkaitan dengan COVID-19 dan juga kegiatan sehari-hari mereka di rumah. Menurut Kanit Dik Yasa Polres Cianjur, Ibda Budi Yuda, cara tersebut merupakan program dari Polres Cianjur untuk anak-anak selama pandemi COVID-19 yang bertujuan agar tidak jenuh karena selama ini anak-anak harus belajar dan diam di rumah. Edukasi yang diberikan oleh Sat Lantas Polres Cianjur terutama Ibda Budi Polwan yaitu pemberian pelayanan tentang cara membersihkan tangan. Kedua, membaca doa kepada anak-anak yang mungkin sudah lama tidak dikasih pelajaran oleh guru-guru yang mungkin luabana dan penyakit. Heri Setiawan, Bandung TV